Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi anak-anak dengan Pak Z Semoga keselamatan, kesejahteraan, keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan senantiasa bersama kita Amin Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk melanjutkan materi? Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu Semoga pembelajaran kita pada kesempatan ini berkah pada kita dan bermanfaat Amin Al-Fatiha A'udzubillahimna syaitanirrojim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, malik yamin din Iyakana'buduwa, iyakana usta'in, hidinas surat al-mustaqim, surat al-lazina namta'alihim, wairil mawthubi'alihim, waladholin, amin Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan Fatiha ini Pembelajaran kita pada kesempatan ini Membawa manfaat bagi kita, amin Allahumma amin Baik anak-anak, materi kita pada Kesempatan hari ini adalah Beriman kepada kitab-kitab Allah Atau dalam tayangan saya Di Powerpoint adalah Kitab Allah sebagai pedoman hidup Beriman kepada kitab Allah adalah merupakan Rukun iman Yang ketiga Sebagai mana disebutkan dalam hadis Nabi Iman itu yaitu Percaya kepada Allah Kepada malaikat Kepada kitab-kitab Kepada Rasul Kepada hari akhir Dan kepada Qadr dan Qadr Nah Iman kepada kitab Allah Ini Sebagai pedoman hidup nanti bagi kita Dengan mempercayai Kitab-kitab Allah Akan kita jadikan sebagai pedoman hidup Dalam kehidupan kita sehari-hari Agar bahagia kita hidup di dunia dan akhirat Kementerian ini dansar Atau Tujuan Atau Kemampuan yang harus Anak-anak kuasai setelah mempelajari materi ini adalah Yang pertama Dapat memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Yang berikutnya Dapat menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Baik menurut bahasa maupun menurut istilah Yang selanjutnya Dapat menyebutkan dalil-dalil Baik berupa hadis maupun Al-Quran Tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Yang ketiga Macam-macam kitab Allah Yang pernah diturunkan oleh Allah Dan para Rasul penerimanya Yang keempat Kalian dapat menjelaskan bahasa Dan masa berlaku Atau isi kandungan kitab-kitab Allah Yang diturunkan kepada para Rasul Yang kelima Kalian dapat menjelaskan bagaimana cara beriman terhadap kitab-kitab Allah Yang terakhir Dapat menjelaskan Hikmah beriman terhadap kitab-kitab Allah Kemudian Perilaku yang diharapkan dari materi ini adalah Setelah selesainya materi ini Kalian diharapkan bisa Menampilkan perilaku yang mencerminkan Kesadaran beriman kepada kitab-kitab Allah Dalam kehidupan sehari-hari Baik di sekolah sebagai siswa Di rumah sebagai anggota keluarga Dan di masyarakat Kemudian yang selanjutnya adalah Tujuannya adalah Agar kalian gemar membaca Dan mengamalkan isi Al-Quran Yang kedua Agar kalian gemar mendawakan Isi ajaran Al-Quran kepada Umat Islam yang lain Baik anak-anak Kita mulai Beriman kepada kitab-kitab Allah Itu kita mulai dengan pengertian Pengertian Iman kepada kitab Allah Iman menurut bahasa Al-Imanu Al-Qasdu biljinan Walaf'alu Walaf'alu bilisan Walaf'alu bilarkan Iman adalah Meyakini dalam hati Diucapkan dengan lesan Dan dilakukan dengan perbuatan Karena itu Pengertian iman Iman berasal dari bahasa Arab Dari kata Amanah Yukminu Imanan Artinya percaya Menurut Rasulullah Seperti diperhatikan oleh Iman diperhatikan oleh Ibn Majah Iman didefinisikan dengan Perjanjian dalam hati Ekrar yang diucapkan Dengan lesan Dan dilakukan Atau dibuktikan dengan Perbuatan Berbuatan Anggota tubuh Karena itu Antara Hati Lesan Dan Perbuatan Harus sama Kalau tidak sama Berarti Belum sempurna imannya Kemudian Kitab Pengertian Kitab Kitab adalah Wahyu Yang diturunkan oleh Allah Kepada Para Rasul Sebagai pedoman hidup Bagi umatnya Ada lagi Suhuf Suhuf adalah Wahyu yang diturunkan oleh Allah Kepada para Rasul Tetapi tidak dibukukan menjadi Sebuah kitab Masih berupa Lembaran-lembaran terpisah Misalnya Suhufnya Nabi Ibrahim Suhufnya Nabi Musa Dalam Al-Quran disebutkan Dalam Surah Al-A'la Inna hadhalafis Suhufil Ula Suhufi Ibrahim Wa Musa Sesungguhnya Ini benar-benar Terdapat dalam Kitab-kitab yang dahulu Yaitu Kitab-kitab Nabi Ibrahim Dan Kitab Nabi Musa Jadi ada perbedaan Antara Kitab dan Suhuf Kitab adalah Wahyu yang diturunkan oleh Allah Kepada Para Rasul Untuk pedoman hidup Bagi umat manusia Tetapi dibukukan Menjadi sebuah kitab Seperti misalnya Kitab Al-Quran Sedangkan Suhuf Itu tidak dibukukan Dan masih berupa Lembaran-lembaran Sehingga tidak Bisa tersimpan Sampai sekarang Yang selanjutnya Iman kepada Kitab-kitab Allah Pengertiannya adalah Mempercayai dengan sepenuh hati Bahwa Allah SWT Telah menurunkan Kitab-kitabnya Kepada Nabi atau Rasul Yang berupa wahyu Untuk disampaikan kepada Umatnya Sebagai peneman hidup Agar bahagia Hidup di dunia Dan di akhirat Itu pengertian Iman kepada Kitab Allah Jadi Iman kepada Kitab Allah adalah Meyakini dengan sepenuh hati Bahwa Allah Telah menurunkan Wahyu Kepada para Rasulnya Untuk dijadikan Pedoman hidup Bagi umat-umatnya Misalnya Kitab Al-Quran Diturunkan oleh Allah Kepada Rasulullah Muhammad Untuk pedoman hidup Bagi umatnya Nabi Muhammad Kitab Taurat Diturunkan kepada Nabi Musa Untuk umatnya Nabi Musa Dan sebagainya Kemudian Dalil yang mendasari Beriman kepada Kitab Allah Banyak sekali ayat Yang menjelaskan tentang Iman kepada Kitab Allah Antara lain Salah satunya adalah Quran Surat An-Nisa Ayat 136 A'udzubillahimna Syaitanirrojim Ya ayualladhina amanu Aminu billahi Warasulihi Walkitabilladzi Nazala ala Rasulihi Walkitabilladzi Anzala Mingqablu Wa mayakfur Billahi Wa malaikatihi Wa kutubihi Wa rusulihi Wal yamil akhir Faqadzullah Dholalam ba'idah Artinya Wahai manusia Wahai orang-orang yang beriman Berimanlah kamu kepada Allah Dan rasul-rasul Allah Dan kitab-kitab Yang telah diturunkan Oleh Allah Kepada para rasulnya Dan kitab-kitab Yang Allah turunkan Sebelum itu Dan barang siapa Yang ingkar Dengan Allah Dan malaikat Kitab dan rasul Dan hari akhir Maka dia benar-benar Tersesat Yang sangat jauh Quran Surat Anissa Ayat 136 Jadi Allah telah menurunkan Kitab-kitab terdahulu Kita juga wajib beriman Kepada Kitab-kitab terdahulu Yang diturunkan kepada Nabi Musa Nabi Isa Nabi Daud Itu kitab-kitab Yang diturunkan oleh Allah Kepada rasul-rasul Terdahulu Aladi Anzalah Mingqablu Kitab-kitab yang diturunkan Oleh Allah kepada Rasul terdahulu Kemudian Allah juga menurunkan Kitab Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sebagai penutup Ambiya wal-mursalin Karena itu Kitab Al-Quran Berlaku Selamanya Tidak seperti Kitab-kitab sebelumnya Karena Al-Quran Diturunkan Rahmatan Lil Alamin Untuk Segenap Umat manusia Kemudian Yang berikutnya Firman Allah Surah Al-Baqarah Ayat 136 Katakanlah Kami Dan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim Yang diturunkan kepada Nabi Ismail Yang diturunkan kepada Nabi Eshak Yang diturunkan kepada Nabi Yaakob Dan Anak keturunannya Dan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa Dan apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasul mereka Yang berikutnya Kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada Para Rasul Yang pertama Kitab Taurat Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa Di Tursina Di Mesir Dengan menggunakan Bahasa Ibrani Untuk penduduk hidup bagi Kaumnya Nabi Musa Pada saat itu Yaitu Bani Israel Dan penduduk Mesir Kemudian yang kedua Yang selanjutnya Isi Kitab Taurat Isi pengkok Kitab Taurat Dikenal dengan Sepuluh perintah Atau Tin Commandement Yang pertama Hormati dan cintai Allah Satu saja Jadi tidak ada Tuhan selain Allah Dua Sebutkan nama Allah dengan Hormat Yang ketiga Kutuskan hari Tuhan Yang keempat Hormati ibu bapakmu Yang kelima Jangan membunuh Yang keenam Jangan berbuat cabul Yang ketujuh Jangan mencuri Delapan Jangan berdusta Sembilan Jangan ingin berbuat cabul Sepuluh Jangan ingin memiliki barang Milik orang lain Dengan cara yang tidak halal Ini isi pokok Kitab Taurat Untuk Peduman hidup Umat Nabi Musa Pada Masa itu Yang kedua Kitab Jabur Jabur artinya Yang tertulis Kitab Jabur Diturunkan kepada Nabi Daud Menggunakan bahasa Kipti Isi Kitab Jabur Yaitu isi Tentang Nyanyian Pujian kepada Tuhan Yang kedua Nyanyian perorangan Sebagai ucapan syukur Yang ketiga Ratapan-ratapan jamaah Yang keempat Ratapan doa Individu Yang kelima Nyanyian untuk Raja Jadi Kitab Jabur itu Karena Nabi Daud itu Terkenal orang yang Suaranya sangat merdu Isi Kitab Jabur Hampir Sebagian besar adalah Tentang Puisi atau Dalam bahasa sekarang Nyanyian Atau puji-pujian Terhadap Tuhan Yang berikutnya Yang ketiga adalah Kitab Injil Kitab Injil adalah Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa Sebagai peneman hidup Bagi umatnya Nabi Isa Yaitu Bani Israel Ini diturunkan di Palestina Dengan menggunakan Bahasa Suriani Kitab Injil Diturunkan kepada Nabi Isa Sebagai peneman hidup Bagi umat Nabi Isa Yaitu Orang-orang Bani Israel Kemudian yang keempat Cara mengimani Kitab-kitab Allah Karena Allah Menurunkan Beberapa kitab Kemudian ada Beberapa kitab Yang sekarang Sudah tidak ada Taurat Jabur Injil Sudah tidak ada Kemudian masih ada Al-Quran Cara mengimani kitab Kitab Allah Itu Ada dua Yang pertama Iman kepada Kitab-kitab Allah Hukumnya wajib Dengan cara mengimani Kitab tersebut Seperti kitab Taurat Jabur Injil Itu secara Ijmali Itu beriman Secara Ijmali Yaitu Kita wajib Mempercaya Bahwa Allah Telah menurunkan Ketiga kitab tersebut Tetapi Tidak wajib Mengamalkan Isinya Karena Isi kitab tersebut Adalah Untuk umat-umat Terdahulu Adapun Cara mengimani Kitab Al-Quran Adalah dengan Cara Tafsili Yaitu Kita wajib Meyakini Mempelajari Menghayati Dan mengamalkan Dalam kehidupan Sehari-hari Isi kandungan Al-Quran Jadi Cara mengimani Kitab Allah Ada dua Secara Ijmali Dan secara Tafsili Secara Ijmali adalah Cara mengimani Kitab-kitab terdahulu Kita hanya wajib Percaya Dan mengimani Bahwa Allah Telah menurunkan Kitab-kitab tersebut Kepada Rasul-rasul Terdahulu Sedangkan Iman kepada Al-Quran Adalah Iman secara Tafsili Yaitu Meyakini Mempelajari Menghayati Dan mengamalkan Isi kandungan Al-Quran Dalam kehidupan Sehari-hari Kemudian Cara beriman Kedak Kepada kitab-kitab Allah Secara Keseluruhannya Adalah Meyakini Kebenaran Isi kitab Suci Injil Isi kitabnya Adalah Benar Taurat Isi kitabnya Adalah Benar Karena itu Wahyu dari Allah Allah adalah Yang maha Benar Pasti apa yang Disampaikan Yang diucapkan Juga Benar Yang kedua Tidak membeda-bedakan Antara kitab Suci yang satu Dengan kitab Yang lainnya Yang ketiga Melakukan isi kitab suci Dalam kehidupan Sehari-hari Yang selanjutnya Yang keempat adalah Al-Quran Al-Quran adalah Kitab suci Bagi umat Islam Kitab suci yang diturunkan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai pendeman hidup Untuk Umat manusia Seluruhnya Ini didesari Quran Surah Al-Furqan Yang artinya Maha suci Allah Yang telah menurunkan Al-Furqan Atau Al-Quran Kepada hambanya Sebagai pemberi peringatan Kepada seluruh Alam Kemudian isi kandungan Al-Quran Yang pertama Berisi akidah Atau keimanan Berisi ajaran tawhid Yang mengisahkan Allah Jadi Al-Quran Mengisahkan Allah Yang kedua Ibadah Atau syariah Yaitu berisi aturan Tentang Peribadatan kepada Allah Bagaimana Sholat Bagaimana Zakat Bagaimana haji Dan sebagainya Kemudian yang ketiga Berisi akhlak Akhlaknya adalah Yang mengatur perbuatan Pergaulan hidup Dalam kehidupan Bermasyarakat Antara sama manusia Dengan Allah Manusia dengan sama manusia Dan manusia dengan dirinya Itu akhlak Yang keempat Mu'amalah Mu'amalah adalah Yang mengatur pergaulan hidup Antara sama manusia Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Bagaimana cara jual-beli Bagaimana hutang-piutang Bagaimana Bekerja Dan sebagainya Kemudian yang kelima Kisos Yang kelima Kisah Atau sejarah Yaitu berisi tentang Sejarah-sejarah Umat terdahulu Sebagai Teladan bagi Kita Yang keenam Basiron Wanadiron Kabar gembira Dan ancaman Kabar gembira Itu misalnya Allah memberi kabar gembira Barang siapa yang beriman Dan beramal soleh Akan mendapat pahala Dan besok Akan masuk ke dalam surga Kemudian Naziron Ini ancaman Barang siapa yang ingkar Maka Ada Allah sangat pedih Atau akan dimasukkan ke dalam Neraka Yang Kelima Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Hikmah beriman kepada kitab Allah Yang pertama Hidupnya akan menjadi lebih teratur Lebih tertib Dan damai Yang kedua Yang kedua Dapat meraih keselamatan hidup Di dunia dan di akhirat Yang ketiga Dapat menambah semangat beriman Kepada kitab-kitab Allah Yang keempat Dapat menumbuhkan semangat menghargai Terhadap pengikut kitab suci yang lain Yang keenam Yang terakhir adalah Perilaku yang mencerminkan Iman kepada kitab-kitab Allah Sebagai siswa Sebagai pelajar Yaitu Gemar mempelajari Dan mengamalkan isi Al-Quran Di sekolah Sebagai warga masyarakat Gemar mendakwakan isi kandungan Al-Quran Kepada masyarakat Sebagai pribadi Kita gemar Membaca Dan mempelajari Al-Quran Kemudian Sebagai Seswa Di sekolah Kita gemar Mempelajari Dan mengamalkan isi Al-Quran Di lingkungan sekolah Kemudian ada Satu Satu firman Allah Kuntum khaira umatin Oh rizad lina sitamuna bil maruh Watan hauna anil mungkar Kamu adalah sebaik-baik umat Oh rizad lina si Oh rizad yang membawa Keluar manusia Takmurna bil maruh Yang memerintahkan Amar maruh Watan hauna anil mungkar Mencegah perbuatan mungkar Demikian Materi Yang kita bahas pada Pertemuan ini Yaitu Beriman kepada Kitab-kitab Allah Atau Kitab Allah Sebagai perdemuan hidup Agar kita bahagia Hidup di dunia Dan di akhirat Mudah-mudahan Dengan materi Ini Dengan mempelajari Materi ini Anak-anak bisa Memperdomani Dan mengamalkan Dalam kehidupan sehari-hari Baik sebagai pelajar Sebagai warga masyarakat Atau sebagai anggota keluarga Di rumah Semoga berkah Semoga bermanfaat Kita akhiri dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax